Filosofi Saitama dari anime One Punch Man, belajar nilai-nilai kehidupan dari anime One Punch Man. Bagi para pecinta anime, tentu bukan hal yang asing lagi mendengar serial anime yang satu ini. Saitama, seorang pengangguran yang bercita-cita menjadi pahlawan, mencoba mewujudkan impiannya di kota Z berkat latihan dan tekad, dia menjadi sangat kuat. Anime ini menceritakan seorang pahlawan yang mempunyai kekuatan super karena bisa membunuh setiap musuhnya hanya dengan sekali pukulan. Bagi yang belum menonton anime ini, buruan ditonton, highly recommended. Banyak pelajaran dan pesan moral yang dapat kita petik dari karakter unik ini. Penasaran? Here it is. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami, agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang, dan dapat menghibur kalian semua, dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Satu, di antara banyak profesi, dia lebih memilih menjadi pahlawan. Ada yang bilang, heroisme sudah menjadi sesuatu yang langka di zaman ini. Inilah yang mendorong Saitama untuk menjadi seorang pahlawan walaupun banyak yang tidak menghargai pengorbanannya. Di kehidupan nyata, kamu tidak perlu mengalahkan monster untuk dapat dianggap menjadi pahlawan. Cukup dengan perlakuan kecil, misalnya merelakan tempat duduk saat diangkutan umum, bersedekah kepada yang kurang mampu. Bahkan hanya untuk melemparkan senyum dan sapaan pun akan berpengaruh besar terhadap orang lain. Selalu ada setitik heroik dalam diri kita. Jadilah pahlawan dengan cara yang sederhana. Dua, meski dia karakter terkuat, Saitama tak sungkan memberi pujian dan berterima kasih. Sebagai pahlawan, Saitama pun pernah diselamatkan oleh temannya, Genos, yang jauh lebih lemah. Dia tak pernah sungkan untuk memuji dan berterima kasih. Perhatikan sekelilingmu. Rasakan bantuan-bantuan kecil yang kamu dapat dari orang di sekitar kamu. Hargai dan apresiasi setiap pertolongan, pemberian dan perhatian yang diberikan orang lain kepada kamu. Meskipun dia tidak mengharapkannya, ini akan mendorongmu dan dia untuk mau menolong orang lain lagi. Tiga, hanya kamu yang bisa mengubah dirimu sendiri. Saitama mengungkap rahasia kekuatannya berasal dari tekad yang datang dari dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih kuat. Keinginannya untuk menjadi kuat mendorongnya untuk mengubah dirinya dan pola pikirnya. Banyak kortes yang mendorong kita untuk menjadi diri kita sendiri. Tidak salah memang, tapi akan lebih baik jika pedoman yang kita pegang be the best version of you karena perubahan mutlak dibutuhkan, keluarlah dari zona nyaman mukawan. Empat, jangan mengharapkan apapun ketika berbuat baik. Episode 7 adalah yang paling dalam menyentuh perasaan menurutku. Perbuatan baik Saitama dibalas dengan pengucilan dirinya. Jangan mengharap balas budi. Dengan harapan bila kini kita berbuat kebaikan untuk menolong orang lain, maka kelak bila diperlukan, kita mengharapkan orang yang kita tolong akan membalas budi kepada kita. Karena bila hal ini dilakukan, maka kelak kita akan merasakan kekecewaan. 5. Lari dari masalah bukan merupakan solusi. Satu lagi yang bisa kita teladani dari karakter fiksi ini, One Punch Man tak akan lari dari masalah. Saat menghadapi Tuan Kanirante, episode 1, dia tak berniat menghindar ataupun lari. Masalah akan selalu ada, itu manusiawi. Masalah terbesar dari sebuah masalah sebenarnya, bagaimana Anda menyikapinya, bukan pada masalahnya. Menghindari masalah tidak akan memperbaiki apapun. Hadapi masalahmu daripada memendamnya. Memendam permasalahan itu ibarat bom waktu yang suatu saat akan meledak. Itulah beberapa ulasan, yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami, agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!